Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Jatinunggal Dan saya akan mengunjungi padepokannya Abah Yaigoong Yang berada di pelosok pedalaman Yang berada di tengah hutan teman-teman Padepokan dan pesantrenya Abah Yaigoong ini berdiri dari tahun 1999 ya kalau gak salah kurang lebih sekitar 23 tahunan dan padepokannya sendiri Itu berada di tepi curang kayak gini teman-teman Nah itu padepokan dan juga pondok pesantrenya Abah Yaigoong Dari perkampungan sendiri menuju padepokan ini Atau menuju pesantren ini berjarak sekitar 10 sampai 20 km Enggak Nah itu mungkin para santri yang habis ngambil rumput Buat pakan ternak di padepokan atau di pesantren ini Dan kita akan mewawancarai salah satu keluarganya Abah Yaigoong Kisah kehidupan beliau kenapa sih bisa menetap tinggal di tengah hutan seperti ini Yang penasaran ikutin terus ya perjalanan saya Saya doakan yang selalu ngikutin perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya yang masakit dan masakitnya Yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar runas digampangkan milik rezekinya Terutama buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya Semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian Yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian Sama seperti menyayangi anaknya sendiri Yang belum mendapatkan pekerjaan Semoga bisa mendapatkan pekerjaan Yang belum punya rumah Semoga bisa mempunyai rumah Dan saya ingatkan yang menolak silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini Melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Itu posisi pada pokoknya teman-teman Atau posisi pesantrennya Sebelah sini ini merupakan bangunan masjid Ini merupakan dapur umum Ini rumahnya Abah Yayi Sebelah sini rumah dahulunya Abah Yayi Dan di sebelah sini adalah kobong Atau kamar tidur para santri Dan juga para tamu yang datang berobat ke sini Oke tidak basa-basi lagi Nanti kita akan wawancara bersama si teteh yang ada di bawah itu Kita turun aja langsung ya teman-teman ke bawah Tapi ini harus benar-benar hati-hati banget nih jalannya nih Karena abis hujan Jadi jalannya sedikit licin Dan untuk bagi para penonton nih yang ingin berobat ke sini Nanti bisa menghubungi si teteh langsung ya Nanti saya cantumkan untuk nomor teleponnya Ayo kita ke bawah lagi teman-teman Cuman disini pun licin banget jalan ya Tidak Tidak selamat menikmati Assalamualaikum pengen ngobrol nih tapi ditempel Nick dulu ya biar jelas suaranya nah teman-teman kita Alhamdulillah nih ketemu sama si teteh dan si tetehnya mau diajak ngobrol ya bincang-bincang seputar hidupan Abah Yahya Igo Ong disini teteh boleh memperkenalkan diri ini saya ngobrol sama teteh siapa nih teteh teteh iya teteh iya ini anaknya Abah Goong atau siapanya saudaranya saudara Abah Ye Goong ya Abah Ye Goong ini tinggal disini tuh udah berapa lama sih teteh iya udah hampir 20 tahunan kurang lebih 20 tahun dari tahun beton 98 98 98 98 berarti ya udah hampir 24 tahun nah itu ada si dedeh siapa itu namanya dedeh sini si dedeh itu anaknya yang paling kecil anak Abah Yahya kalau ini teteh tempat apa ini teteh ini tempat para santri sama yang orang sakit oh jadi membuka pengobatan hikmah juga mungkin ya jadi tempat para santri yang yang belajar mengaji disini juga bagi orang-orang yang mempunyai penyakit yang non medis mungkin ya ada yang misalkan ada yang kecanduan narkoba atau orang gila kayak gitu ini kan di dalamnya ada kamar-kamar ada satu ruangan ada enam kamar enam kamar tidur jadi suka mengobati orang-orang yang kecanduan narkoba terus kecandu apa orang gila itu diobatinya biasanya sampai sembunyi tuh berapa lama sih teteh tergantung tergantung apanya tergantung misalkan gimana penyakitnya kayak gitu ada yang cepat misalkan ada yang lama banyak waktu itu ada yang dari Garut biasanya tamunya dari mana aja dari Garut ada dari Semedang yang jauh oh yang jauh-jauh pokoknya kebanyakan yang datang kesini tuh yang mempunyai penyakit apa sih teteh yang non medis katanya non medis iya seperti apa contohnya tadi kan gila kena sihir mungkin iya iya kayak gitu masih banyak lagi macam-macam penyakit yang lainnya gitu kalau apa iya kadang ada yang minta buat katanya buat istahak kayak gitu jadi supaya usahanya lancar terus pengen dapet jodoh juga kalau yang kecanduan sama janda ada enggak obatnya tadi kan kecanduan sama narkoba ada pernah enggak ada yang kayak gitu yang datang kesini kalau kecanduan sama janda mati yang dimikahin aja gitu tapi itu mah hanya sebatas buyon ya kalau ini siang aja ini sepi banget ya kalau suasana malamnya kayak gimana sih teteh kalau malam kalau misalkan malam-malam biasa sepi tapi kalau misalkan kalau malam Jumat rame kalau malam Jumat itu emang ada acara apa disini ada acara biasanya pengajian gitu pengajian isi gosahan mungkin ya mungkin bersama tadi saya lihat ada yang bawa rumput itu siapa tuh oh itu ada itu apa namanya yang santri nya oh santri yang ngabdi disini nah yang santri disini tuh yang nyantri disini selain belajar ilmu agama belajar ilmu apalagi teh ya seperti itu apa apa tani tani kalau bela diri yang kayak gitu gak tau teh kalau belum ini paling ya macam terpanam ya gitu saya pengen lihat ke belakang itu ada apa aja sih di belakang boleh boleh yuk jalan sama si teteh ha ha oh ada santri juga di dalam ya ada tadinya saya pengen masuk ke dalam cuman takut terganggu ah gitu ada ada lagi tidur lagi tidur ada berapa orang teh gak tau di dalamnya berapa ya tapi yang ini ada tapi ada kosong katanya separoh itunya kamarnya oh kalau ini teh rumahnya abah ya iya ini rumahnya terus ada apalagi teh ada ini tempat ya itu khusus tempat yang berobat itu disana khusus tempat buat malam jumatan di musola ya yang di bawah itu dapur disana dapur umum ya nah ini jendelanya juga unik banget ya jendelanya apa masih pakai kayu kayu gitu kayak mau bambu itu siapa di dalam anak-anak mungkin oh kambingnya banyak banget ya boleh sambil duduk aja ini kan kambingnya yang ngurus itu yang para santrinya para santri yang ngabdi disini yang kadang yang berobat teh kalau ini maaf ya ini alasan Pakyai kenapa sih menetap disini abah ya menetap disini kenapa teh mungkin pernah cerita sama teteh atau ngobrol sama teteh kalau itu kalau itu kurang tahu ya tapi mungkin karena abah itu gak suka kebisingan gitu jadi mungkin enakan menyepi disini gitu sambil mengamalkan ilmunya mungkin daripada di tempat rame karena kalau di perkampungan bising sama tetangga banyak tibah banyak apa ya pengen ibadahnya tenang dan juga tentram iya nanti balik lagi nih ke pasien yang suka datang kesini itu kalau misalkan pengen datang kesini itu alamat lengkapnya alamat persisnya itu dimana sih teteh alamat itu di kalau ini nyaman termasuk ke mana sini eh di Cigoong ya Cigoong terus Jati Nunggal kecamatannya Jati Nunggal atau mungkin masuk Sumedang apa eh masuk Sumedang masuknya ke Jati Nunggal kecamatan kecamatan Jati Nunggal kebupatannya kan Sumedang atau mungkin bisa menghubungi teteh ya misalkan ini nih ada ya ada yang mau kesini yang mau berobat bisa menghubungi teteh bisa diantar sama teteh mungkin ya bisa kalau nomor telepon tetehnya bisa disebutin teteh garangkali nanti penonton bisa menghubungi teteh secara langsung boleh sama sebabnya aja ya nomornya oke nanti ditaruh aja di deskripsi video nanti untuk nomor telepon si tetehnya jadi kalau misalkan ada kebutuhan sama Abah Yai Goong langsung saja menghubungi si teteh kalau sekarang teh pasien yang lagi ada itu yang kena penyakit apa sih itu yang gak tau ya soalnya itu di kamar itu kan ada pasien tapi gak keluar seder aja gak keluar apa mungkin pasien gangguan jiwa ya mungkin misalnya kalau yang misalkan yang sakit biasa makan misalkan datang kesini pagi ntar sore pulang kayak gitu kalau misalkan pasien yang berat yang menginap disini pasien yang berat seperti gangguan jiwa terus kena narkoba sihir mungkin ya kena santet kalau kayak gitu biasanya suka pulang langsung pulang kalau yang nginap-nginap mah itu pasien yang mempunyai penyakit yang berat yang khusus harus diobatin khusus misalkan di apa satu orang tuh diobatinya misalkan dari pagi sampai malam kayak gitu jadi gak gak campur sama yang lain kalau abah yai sendiri mata pencahariannya dari mana aja sih teh selain dari menerima tamu tersebut tani bertani itu juga kayak ada gedor-gedor apa tuh teh itu lagi bikin itu lagi bikin apa namanya seprit kayaknya mau bikin buat coran kolam langsung jadi tidak beli bahan bangunan nyata ya alami langsung dari alam batunya dari alam kayunya juga udah otomatis banyak banget banyak boleh ke bawah ke bawah jalan-jalan lihat suasananya jadi tempat ini terbuka untuk umum ya terbuka untuk umum boleh asal dengan maksud tujuan yang baik gak ada larangan gak ada larangan kalau tujuannya baik kalau yang gak baik yang gak akan nyampe karena gak bisa pulang nanti oh gitu ada sisi mistisnya disini kalau misalkan tujuan kita gak baik gak bakal ketemu ini pada iya katanya teman-teman ada sisi mistisnya juga nih ngeri jadi kalau tujuan kita jahat datang kesini itu gak bakal ketemu gak bakal nyampe aksesnya bisa masuk kendaraan roda 2 ya bisa oh itu contohnya teh iya iya jadi ini bahan baku buat apa teh buat bikin itu apa kolam pinggir kolam pinggir kolam jadi di permanen ya itu sededanya lagi apa lagi main lagi ngayak kesik ngayak batu batu kalau ini apa teh itu dapur boleh sama saya juga masak suka disini iya ini tempat masak coba setenya masuk ada ibunya juga masaknya masih tradisional kalau disini pakai kayu iya bener jadi masih pakai tungku awu awu seeng jadi masakannya makanan juga enak ya yang suka masak disininya ini ada wah sama siwanya tapi dibantukan sama si teteng suka ngebantu gak mungkin siwanya doang kalau kemana lagi kita jalannya ke oh ini anaknya bahaya ini yang yang bungsu yang baru jadi punya dua masih kecil-kecil ya ya kalau sini kemana ini mushala tempat masjid tempat kodironan kodironan yang belum jumatan berarti kodironan itu yang datang itu laki-laki semua atau perempuan campur ada yang perempuan ada yang laki jadi jadi yang datang kesini tuh yang ikut kodironan itu apakah orang yang mempunyai penyakit saja atau gimana enggak enggak jadi bebas bebas yang penting ikut dikir bersama ya isi gosna bersama itu biasanya malam jumat keliwon katanya ya malam jumat keliwon itu mulai jadi jam berapa sampai jam berapa dari jam ya habis isa kali ya habis isa sampai sampai selesai paling jam nggak tahu sampai jam berapa sampai jam 4 subuh dari isa sampai jam 4 subuh kalau di ronan itu bisa bersama sungguh luar biasa kalau saya enggak tentu bisa atau tidak itu ada bapak-bapak yang sedang itu kan abahnya ini rumah dulu ya ini rumah dulunya abah dulunya abah disini pas awal-awal pas awal-awal bikin disini ini rumah khusus ini mah rumah khusus abah bukan rumah khusus pasen kalau sekarang masih tempat tinggal sekarang mah udah enggak udah lapuk masuk ke dalam ini takut terprosok juga ya tapi bawahnya kolam ikan kolam ikan oh tempatnya kecil ya ukuran berapa meter ini mah paling 2 meter kecil banget rumah tempat abah yaigo doong pertama awal-awal kesini jadi kecil banget dedek dedek yang ikutin kembali lagi aja itu kemana ke kobong kalau kobongnya bisa lihat bisa ayo di sini ke yang atas lagi oh ke atas ayo kalau itu makan musola masjid kalau ke rumahnya kita enggak sopan ya emang emang enggak boleh ini rumah rumah yang baru rumah yang baru masih kecil kalau sisi mistis di sini tahu enggak 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 berani enggak berani ceritain kenapa takut takut banget takut ada yang aslinya gitu tapi gelap tadi kobongnya di sini enggak keliling-keliling teman-teman suasana di adek pokok boleh teh aman aman boleh kebapak oke assalamualaikum gelap ya ya ada pencahayaan ada 50 ini 50 kosong kosong oh ini yang ditutup ada ada cuman gelap ya teman-teman maaf deh inilah kondisi kamar buat para tamu atau para pasien tambah ya iya oke itu yang ada di dalamnya tuh tapi terprosok terus gelap lagi disininya ini kita balik lagi ada 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 yang empati kalau ada yang empat kan suka ada kasurnya kalau enggak ada yang empat dikosongkan kosongkan tadi kita udah keliling-keliling diantar sama teh iya saudaranya Abah Yai Goong Rihal Pak Depokan dan juga pondok pesantrennya Abah Yai Goong jadi Abah Yai Goong ini suka menerima tamu atau pasien yang mempunyai penyakit luar non-medic contohnya yang kecanduan narkoba orang-orang yang mengalami gangguan jiwa terkena sihir terkena santet dan berbagai macam penyakit lainnya jadi mau apa lagi ya karena saya pengen yang pengen usahanya lancar tadi sih saya pengen ngobrol hal mistisnya cuman kata teh iya teh iya enggak berani menceritakan hal-hal mistis disini karena wah mengerikan kalau diceritakan katanya takut ada muncul yang aslinya ya teh iya enggak berani menceritakannya seperti itu jadi saya hanya sekedar eksplor keliling padevokan atau pesantrenya Abah Yeigoong suasananya adem banget mengingatkan kita ke beberapa puluh tahun kebelakang gimana menurut kalian silahkan kalian komentar di bawah inilah kehidupan para masyarakat yang tinggal di pelosok pendalaman saya Kang Hakim pamit undur-duri sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati